Sidang banding etik ditolak, Polri tak akan gelar seremonial pemecatan Irjen Verdi Sambo. Polri menegaskan tidak ada upacara atau seremonial pemberhentian tidak dengan hormat Irjen Verdi Sambo sebagai anggota Polri. Hal itu menyusul sidang banding ekskadif propam Polri itu yang telah ditolak oleh Majelis Sidang Kode Etik dan Profesi Polri pada Senin 19 September 2022. Tidak ada, sudah diserahkan berarti sudah diperhentikan tidak dengan hormat, kata Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta Selatan pada Senin 19 September 2022. Deddy mengatakan bahwa nantinya Polri hanya akan melakukan penyerahan berkas administrasi PTDH kepada Verdi Sambo. Menurutnya hal itu telah mewakili bentuk seremonial pencopotan Sambo. Serahkan saja sudah bentuk seremonial itu, tukasnya. Diberitahukan sebelumnya Majelis Sidang Kode Etik dan Profesi Polri memutuskan menolak permohonan banding mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo atas putusan pemberhentian tidak dengan hormat. Keputusan pemecatan itu disampaikan langsung oleh Inspektur Pengawasan Umum Polri Komjen Agung Budi Marioto. Ia diketahui menjadi pemimpin sidang banding pemecatan Irjen Verdi Sambo. Memutuskan permohonan banding dari Verdi Sambo Irjen Pol dengan nomor NRP 730-20260. Jabatan Pati Yanma Polri menolak permohonan pemohon banding. Kata Agung saat memimpin sidang banding di gedung TNCC Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Senin 19 September 2022. Dengan begitu, kata Agung keputusan sidang banding Verdi Sambo telah menguatkan putusan sidang Kep yang digelar pada 25 Agustus 2022 lalu. Yakni, Sambo dipecat sebagai anggota Polri.